ya oke kita lanjutkan tadi kita sudah sampai pada ketika anda apa namanya mereview jurnal anda harus paham dulu temanya feel of establishment yang sedang bicara apa gitu ya oke jadi paham dulu dulu ya anda baca-baca referensi yang lain gitu ya setelah anda pahami ini tentang apa temanya goalnya tentang apa kalau disini meranking karyawan ya pemberian bonus kemudian akan meranking karyawan kita belum sampai pada meranking alternatif ya jadi anda bisa membedakan parameter dengan alternatif jadi yang kita baru bicaranya parameter kita belum bicara pada level alternatifnya ya jadi parameter ini adalah anda harus paham variable-variable apa yang berpengaruh ketika kita bicara tentang memberian bonus tahunan karyawan misalnya contohan disini ya contoh dari jurnal yang anda angkat nanti ya apa namanya parameternya akan berbeda jadi disini saya minta anda untuk menganalisis ya dari parameter yang diambil di jurnal kemudian anda review anda ambil 3 parameter anda tambahkan 2 jadi totalnya sekarang ada 5 pada 4 berarti ambil 3 ambil 3 kemudian tambahkan 2 ya tambahkan 2 oke jadi nanti totalnya ada 5 parameter oke nah jadi yang penting dari workhouse nya adalah nanti anda harus memberikan alasan alasan pengambilan parameter alasannya apa nanti ini berpanjang lebar alasan pengambilan parameter kalau misal anda ingin membuat videonya gitu ya tapi kayaknya waktunya gak cukup ya gak cukup waktunya karena waktunya cuma 1 jam setengah efektifnya ya jadi anda siapkan aja jadi jurnal yang ada anda ambil parameternya 3 ya tambahkan 2 jadinya ada 5 kemudian memberikan kenapa anda mengambil alasan pengambilan parameter yang 5 itu ya kemudian yang berikutnya adalah lebih kepada tugasnya kemarin tugasnya minggu minggu kemarin jadi tugas minggu kemarin saya minta anda untuk membuat tabel untuk mencari nilai perbandingan dari setiap parameter ya ini ada ini lebih ketopsisnya ya ini lebih ketopsisnya perbandingan parameter yang tidak di luar ya jadi kalau kemarin ada latihan setiap satu jurnal tapi nanti ketika tes anda harus apa namanya membandingkan parameter-parameter yang anda ambil oke jadi kalau nanti tes parameter-parameternya adalah dari jurnal yang anda anda ambil jadi nanti anda bikin tambah lagi perbandingan P1 P2 P3 P4 P5 ini ada P1 ada P2 ada P3 ada P4 ada P5 oke nah nanti ya ini P1 dibanding P1 P2 banding P2 P3 banding P3 P4 banding P4 P5 banding P5 jadi nanti sebelum masuk ke tabel ini anda bikin kayak kemarin ya bikin perbandingan P1 dibandingkan dengan P2 oh lebih besar mana lebih besar P2 berapa kali 3 kali berarti 1 banding 3 ya ini nanti berikan alasan alasan anda maka P2 lebih penting daripada P1 ya ini berarti anda lakukan untuk P1 banding P2 P1 banding P3 P1 banding P4 P5 P2 banding P3 P2 banding P5 P2 banding P5 P3 banding P4 P3 banding P3 banding P4 P3 banding P5 P4 banding P5 berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 10 seperti tugas kemarin tapi sekarang parameternya dari-dari jurnal yang ada angka itu ya perbedaannya ya jadi yang kemarin itu sebagai latihan saja supaya anda bisa mengecekannya di DTS ya jadi yang penting itu nanti yang saya nilai adalah alasannya ya alasan mengambilkan parameter kemudian nanti alasan dari perbandingan apa namanya perbandingan dari parameter dengan parameter yang lain ya jadi kalau misalnya nanti apa namanya exo ya ya pakai exo saja oke boleh langsung ya yang di upload itu boleh dalam bentuk doc ya dalam bentuk excel ya silahkan enggak harus bisa ya anda apa namanya boleh menanggapannya dengan benaksan excel gitu ya jadi nanti disini anda teruskan p1 banding p2 ya itu nilai pertandingannya berapa nah misalnya ya misalnya disini misalnya ya misalnya disana tiga tiga banding tiga banding satu gitu ya anda buat anda buat tambah seperti ini dulu ya atau kalau matikan di doko atau bidang silahkan oke nah nanti berikan alasan yang akan bidang ya berikan alasan mengapa p1 banding dan dua itu apa namanya tiga banding kenapa ngga 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 sepanjang lagi t1 banding t3 oke ya jadi berikan berapa ngga ngga disini ya akan berikan alasan itu terus sampai terakhir apa tadi t4 banding t5 ya sampai pada t4 t3 t5 dengan t5 berikan berapa berikan alasan baru anda buat tabelnya tabelnya bagaimana disini ada t1 t2 t3 t4 t5 ya disini ada t1 t2 t3 t4 t5 t5 t1 t2 dan ngga perbandingannya nilainya sama ya disini nilai perbandingannya sama ya anda bisa ikuti di videonya lagi nah jadi yang anda cari yang di atas diagonalnya jadi kalau misalnya di atas diagonalnya adalah misalnya t3 banding 1 t3 banding 1 seperti ini maka disini anda tinggal 1 dibagi dengan nilai disini ya jadi kalau ini nilai ini kan p1 banding p2 jadi p1 banding p2 jadi dari row-nya dibandingkan dengan column-nya jadi nilai ini adalah nilai yang ini adalah p1 banding p2 yang disini ngga bisa anda cari lagi karena disini kebalikan dari nilai yang disini ya karena disini adalah p2 banding p1 jadi p2 banding p1 jadi anda tinggal ambil nilainya tinggal dibalikan dengan 1 per nilai yang disini ya sebetulnya yang selanjutnya saya tidak akan membahas detik lagi silahkan anda pelajari apa namanya video yang di 2 minggu yang lalu oke jadi di UTS-nya yang penting adalah apa jadi alasan pengambilan parameter yang 5 yang 3 dari yang lama dari yang baru anda berikan alasan alasannya panjang lebar berapa baris gitu kemudian alasan dari p1 banding p2 sampai sampai dia 10 perbandingan ini jadi karena sepertinya tidak cukup kalau nanti anda kerjakan ketika minggu depan jadi itu dipersiapkan dari sekarang cari-cari jenarnya kemudian cari-cari parameternya kemudian cari-cari nilai perbandingannya sampai diselesaikan pada resulnya jadi nanti ketika otak anda tinggal tinggal lantuk aja atau sudah ada bayangan jadi 1 jam anda bisa kerjakan oke seperti itu kita akan lakukan keakhiri selamat menikmati selamat menikmati